Seseorang yang hendak menunaikan ibadah puasa Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya Juga kepada setiap muslim yang lainnya Agar tidak main-main Dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepadanya Karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba Atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan Dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa mendatang Karena itu para sahabat nabi salallahu alaihi wasalam Begitu selesai sampai di penghujung Ramadan banyak diantara mereka menangis sangat kehilangan Mereka berharap Ramadan tidak berhenti Mereka ingin hari-harinya selalu Ramadan Begitu cintanya para sahabat nabi pada bulan Ramadan Membuat mereka sangat merasa kehilangan Dan mereka diberi kesempatan itu Dan mereka tahu tahun depan belum tentu bisa mendapati lagi Karena itu mereka sangat senang ketika Ramadan hampir tiba Maka begitu tiba Ramadan Mereka sangat memanfaatkan bulan tersebut dengan sepenuh jiwa Maksimal dalam beribadah Hingga mereka sangat sedikit sekali waktu tidurnya Pernah salah satu sahabat berkata tentang ibadahnya nabi di bulan Ramadan Aku tak pernah melihat waktu berjalan sedikit pun Kecuali nabi Muhammad pasti sedang sholat atau berdikir atau berdoa Sampai-sampai sikapnya ketika nabi berdawa atau berkata atau bertemu dengan siapapun Sikapnya sangat halus dan lembut mengalahkan lembutnya angin yang sepoi-sepoi Nabi yang sudah dijamin surganya oleh Allah saja Begitu semangatnya dalam menjalani Ramadan Membuat para sahabat kala itu terkagung Dan merasa malu jika dirinya tidak bisa mengikuti amalan nabi Bagaimana dengan kita yang belum jelas surganya Sudah seharusnya di bulan Ramadan nanti kita harus serius dan meningkatkan ibadah kita Sebagai wujud dari keimanan dan ketakwaan kita sebagai muslim Tidak dipungkiri kita yang hidup di jaman sekarang ini tidak akan mampu menyamai Dimana nabi Muhammad dan para sahabatnya Akan tetapi paling tidak Di bulan Ramadan yang akan tiba esok ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita Tidak sama dengan hari-hari kemarin atau tahun-tahun kemarin Sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan esok Kita menjadi salah satu hamba Allah Yang mendapat ampunan dan rahmat Allah Dan bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan Terima kasih telah menonton dan saya doakan yang subscribe Masuk Surga Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya